Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Bang Diki kali ini Bang Diki akan memberikan tutorial bagaimana cara kita daftar ulang prakerja yang manam di tahun 2020 kemarin mungkin belum lulus belum lolos prakerja dan sekarang kita akan daftar ulang di 2021 karena sekarang sudah tutup gelombang 12 dan gelombang 13 juga belum buka tapi disini Bang Diki akan kasih tahu bagaimana cara update data yang di 2021 2020 kemarin belum lolos ya oke langsung saja pertama kita buka chrome disini sudah kita buka chrome kemudian kita masuk ke alaman prakerja oke di atas nih prakerja.go.id tegak buka ya oke tampilnya kan seperti ini oke kalau kita mau daftar ya daftar ulang maka kita harus buat akun dulu ya buat akun tapi disini karena saya sudah pernah daftar ya sudah pernah daftar ya di 2020 kemarin belum lulus sekarang saya coba di langsung masuk ya oke kita masuk oke disini tampilnya seperti ini ya kalau kita sudah pernah daftar langsung saja kita masukkan disini disini saya pakai akun adik saya ya karena saya sudah lulus ya pekerja dan ini untuk akun adik saya yang belum lulus ya oke pertama kita masukkan oke kita masukkan kata sandi kalau sudah kita login ya oke ini mulai kurang add ya oke kita login oke oke nih tampilannya seperti ini ya karena kita kemarin sudah masuk ya ini atas nama adik saya ya agung disini kita update data update ulang ya data kita kita update tuh masukkan disini alamat kemudian kita provinsi di mana kita tinggal ya provinsi kita karena saya di Sumatera Selatan saya pilih Sumatera Selatan ya kemudian saya pilih ini untuk adik saya ini tinggalnya di kabupaten nih lamatan ilir ya camatan tanah abang oke jenis kelamin laki-laki pendidikan terakhir karena dia ini SMA saya pilih SMK ya kemudian pilih status perkawinan karena dia sudah baru kawin ya kita pilih kawin tanggungan berarti tanggungan satu ya pilih status kebekerjaan kita tulis kalau memang kita sedang bekerja kita sedang bekerja disini kita tulis tidak bekerja kemudian topik pelatihan oke disini kira-kira nanti kita akan pilih topik apa ya disini Bang Diki akan pilihkan topiknya karena dia dulu SMK ya kita pilih oke oke kita pilih yang paling atas aja teknologi informasi oke nah setelah mengisi data kita harus upload ulang foto KTP asli kita ya jangan foto copy KTP tapi yang asli kita putuh disini minimal maksimal kita harus mengupload foto berukuran 2 MB format JVAG jadi maksimal 2 MB biasanya kalau kita putuh hasilnya lebih dari 2 MB disini Bang Diki kasih saran agar lebih mudah mengupload itu putuh dengan melalui WA atau juga putuh kemudian kita edit tapi disini Bang Diki sudah melalui WA jadi kita langsung pilih file oke kita pilih oke ini sudah ada fotonya oke sudah bisa di upload tandanya kalau ada ketulisan hapus file KTP ini artinya dapat di upload berarti fotonya kurang dari 2 MB kemudian setelah itu kita pilih saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan juse jujur di dengar kita conteng kemudian kita submit oke setelah itu nanti ada penyataan pendaptar apakah kamu direksi komisaris dan dewan pengawas pada BUMD jawabnya tidak kemudian berikutnya apakah sani nama menganggur nah lihat kalau kita menganggur kita jawab iya kalau tidak kita jawab tidak disini nama menganggur kita jawab iya apakah anda pernah pekerja sebelumnya iya apakah anda menganggur karena adanya covid kalau kita terdampak PHK karena covid maka jawab iya oke selesai oke disini pernyataan pendaptar selesai terima kasih oke kita tekan oke oke tampilnya akan seperti ini disini akan muncul kompirmasi Nick kami memastikan Nick dan kakak yang sebelumnya pernah kamu input nomor Nick kamu ini sesuai dengan Nick sekarang iya oke kita tekan iya oke muncul seperti ini kamu belum berhasil ini tampilannya kalau kita sudah pernah daftar tapi tidak lolos seperti ini nah nanti disini ada daftar gelombang nah jadi setelah ada daftar gelombang nanti ketika gelombang selanjutnya buka ya gelombang 13 maka teman-teman silakan gabung ya gabung di gelombang setelah gabung ya baru di evaluasi biasanya itu sekitar bukanya itu 3 hari ya jadi ya kemudian pengumuman pengumuman itu biasanya sudah 3 hari dari penutupan jadi biasanya 1 minggu itu ada 1 gelombang nah setelah ini kita sudah ikut gelombang di evaluasi nanti kalau lulus ya kalau tidak lulus dia akan tapi lagi seperti ini jadi kamu belum berhasil pendaftaran pada gelombang pilihanmu sudah memenuhi kuota silakan klik gelombang pada gelombang lain yang tersedia di bawah tapi kalau kita lolos di gelombang ini lolos maka tampilannya nanti akan seperti ini nah kalau kita sudah lolos nanti tampilannya akan seperti ini dan juga kita akan diberitahu melalui SMS dari nomor yang kita daftarkan tadi kita akan diberitahu bahwa kita lolos atau kalau belum ada SMS bisa kita buka dashboard perkerja seperti ini kalau kita login melalui akun yang kita daftarkan kalau lolos dia akan tampilannya seperti ini selamat datang Zakiya dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian perhatian bila belum ada dana yang ditransfer 7-24 jam hubungi CS jadi ini seperti ini kenapa ini masih dalam proses karena ini ini akun punya istri saya kemarin kemarin saya daftarkan ikut gelombang 12 dan alhamdulillah saat ini akun istri saya ini lolos dan ini nomor kartu pekerja dalam proses biasanya 1 atau 2 kali 24 jam baru akan keluar nomor kartu pekerja ini saldo pelatihan juga belum masih proses sertifikat karena belum pelatihan ini rekening nanti kita hubungkan terserah disini untuk nomor kening kita bisa pakai OPPO GOPY GOPY ataupun BNI disini bisa kita pakai jadi seperti ini nanti tampilnya kalau kita sudah lolos kalau muncul seperti ini nanti ikut aja gelombang selanjutnya disini oke cukup sampai disini informasi dari Bang Diki semoga yang belum lolos para kerja akan lolos di gelombang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati